Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rasulullah SAW pada umatnya Ini dari Mahabbah Rasul TV Iaitu Ustaz Muhaizat Al-Yamani Muzir Madrasah Ribat Mustafa Oke langsung saja guys kita upload videonya Let's go Oke Anda akan bersama orang yang anda cintai Betul Antaranya Nabi Muhammad minta kepada kita satu malam Nabi Muhammad lepas pada waktu subuh Rasulullah nak pergi semaya subuh Maka sahabat tengok bekok mata Rasulullah kerana kuat menangis Tahu tu Lepas pada semaya subuh Sahabat-sahabat tanya ya Rasulullah Bapa mata bekok tu Maka tahulah Rasulullah menangis lah Kalau mata bekok Maka katanya Rasulullah Amba minta tiga benda Semalam Dua benda tu hai kabur Satu benda tu hai tak terima Maka Amba menangis Tak boleh takat minta Menangis Setara mana Allah Ta'ala kata Amba tak sibuk Maka pertama Amba minta Ya Allah Ya Tuhaiku jangan seksa Umat Amba Jangan waktu tak turun hujan kemarah Sumpah umat-umat dulu Tujuh tahun tak pernah turun hujan Sepuluh tahun Oh jangan-jangan lagu tu Ya Allah Ya Tuhaiku Maka tu hai terima Kita jangan koyar azab-azab Bala-bala yang tidak kuat Kita kata apa-apa eh Maksiat umat Nabi Muhammad ni banyak Macam-macam Maksiat orang yang dulunya buruk berlaku Tetapi azab tak turun berat-berat Bapa-apa? Allah Nabi Muhammad minta dah kita Untuk lani lah minta lani Kedua katanya Nabi Muhammad Ya Allah Ya Tuhaiku Kalau mena'wi banjir pu Jangan wi banjir Supuk umat Nabi ni Tiga per empat dunia tu kelel Bala untuk umat ku Jangan buat kerja lagu ni Umat anji sekodas-kodas Sudah jangan buat kerja lagu ni Maka katanya Nabi Muhammad Allah Ta'ala terima juga Kita jangan duk wayak Kata kita akad tangan Ujian tu berhenti Nabi Muhammad minta dah Seribu empat ratus tahun lepas Untuk diri kita Kita jangan rasa sombong Dengan Nabi Muhammad Rasa tak perlu Nabi Muhammad Betul Ketikanya Nabi Muhammad minta Ya Allah Ya Tuhaiku Jadi ke umat aku ni Kata baiklah kau tak baluh Haa Allah Ta'ala kata Aku tak boleh buat lagu ni Lagu mana pun lagu mana Pakmu ni kena baluh juga Baluh juga Maka Allah Ta'ala kata Ya tak terima satu doa aku Maka Pak kita Lagu mana pun baluh juga Buana buana Payuh nak Baiklah kau Mesti ada Jenis kaki baluh juga Faktu doa Nabi Muhammad Macam-macam doa Nabi Muhammad Minta kepada kita Nabi Muhammad tak pernah Minta untuk diri dia Dia minta tiap-tiap malam Untuk kita Yang minta ke apa dia Katanya Sayyidina Aisyah Radiallahu anha Katanya Sayyidina Aisyah Satu kali Rasulullah kata Ya Aisyah Aku beritahu doa dengan Allah Supaya mengampung Kaya Aisyah Dosa dia Zahil Dosa batin Dosa sengaja Dosa tak ngaja Dosa kecil Dosa besar Semua dosa yang ia buat Maka apabila Sayyidina Aisyah Dengan lagu tu Menampak Keadaan Keadaan Hampir-hampir terbal Katanya Sayyidina Aisyah Kata sukanya Rasulullah berdoa Kepada Lagu lagu tu Ya Rasulullah Ambo doa kepada Supaya Allah Ta'ala ampun Dosa kecil Dosa besar Dosa sengaja Dosa tak sengaja Dosa dulu Dosa akan datang Maka Sayyidina Aisyah Suka Hampir-hampir terbal Katanya Sayyidina Aisyah Maka katanya Rasulullah Asururti Ya Rasul Ya Aisyah Suka Oh ya Rasulullah Macam mana aku tidak suka Doa untuk doa untuk aku Aku tahu Doa kamu paling Mustajab sekali Maka katanya Nabi Muhammad Demi Allah Aku doa untuk Umar ku Tiap-tiap malik Doa Katanya Rasulullah Tiap-tiap malik Aku doa untuk Umar ku doa Mak doa macam Maka Maka Aisyah kata Macam mana aku tak gembira Kerana aku yakin Doa kamu mesti Mustajab oleh Allah Nabi doa kita Tiap-tiap malik Macam mana kita tak ingat Orang yang tak penuh doa Kepada kita Kita ingat Orang yang tak penuh Peduli kepada kita Kita mati Kita buat maksiat Kita tak Kita sayang dia Macam mana Seorang Nabi Doa kepada umat Tiap-tiap malik Doa macam tu Supaya Allah Tak ada ampun Rasul kita Rasul besar Rasul kecil Rasul sengaja Rasul tak sengaja Tiba-tiba Apabila email ada Dalai dada Kita lupa Muhammad Apabila Islam Ada dalai dada Boleh semayat Boleh puasa Boleh kenal Allah Lupa Muhammad Kata Nabi Muhammad Tak perlu diingat Yang perlu diingat Aku yang perlu diingat Muhammad Tak perlulah dia Sedikit Kalau kita baca hadith Nabi Muhammad Kata Aku hidup Dan aku mati Ada kelebihan Untukmu Aku mati Ada kelebihan Untukmu Dan aku hidup Ada kelebihan Untukmu Ketika aku mati Hidup Aku pun doa Kepada kamu Manakala ketika Aku mati Apabila amal Kamu dibentik Kepada aku Pertama amal kita Orang mu'min ni Akhir Allah Tengok Pertama Orang mu'min tengok Dinilai oleh Orang mu'min Dinilai oleh Nabi Dinilai oleh Allah Tengok Apabila Lalu kepada aku Maka katanya Nabi Muhammad Aku tengok Kalau lah Umatku ini Jadi juru Baik Semuanya Maka aku Puji Allah Sebut Alhamdulillah Manakala Apabila aku Tengok Umatku ni Banyak Buat dosa Maka aku Minta maaf Dengan Allah Dengan dosa Dosa Dia Kita Jangan rasa Dengan tangi Kita Itu Allah Tengok Itu Sebenarnya Allah Tengok Kita Dengan sebab Doa Nabi Jangan jadi Orang yang Terlalu Lupa Darata Betul Alright guys Dah selesai Videonya So Macam mana Kawan-kawan Sekalian Sebesar apa Cinta kalian Kepada Rasulullah S.A.W Sedangkan Kepada Orang-orang Terdekat Daripada Kalian Semua Kalian Cinta Cinta Gila Akan tetapi Ketika Rasulullah S.A.W Senantiasa Mendoakan Kita Sebagai Umatnya Memintakan Ampun Kepada Allah S.W Agar Dosa-dosa Kita Diampuni Adalah Allah S.W Kadang kita Pun Tak pernah Kenal Siapa Nabi Muhammad S.A.W Apa Yang Dah Diperbuat Rasulullah S.A.W Pun Kita Tak Kira Maka Daripada Itu Kawan-kawan Sekalian Berbanyak Bersolawat Kepada Baginda Nabi Muhammad S.A.W Allahumma Salli Ala Sayyidina Mawlana Muhammad Kena Baca Salawat Guys Dalam Sehari Seratus Kali Dua Ratus Kali Kena Ingat Bahwasannya Kita Hidup Mengharap Syafaat Daripada Baginda Nabi Muhammad S.A.W Kalau Kita Mengamalkan Sunnah-sunnah Nabi Muhammad S.A.W Maka InsyaAllah Hidup Kita Akan Damai Selalu Dalam Lindungan Allah S.W Dan Juga InsyaAllah Diberikan Kemudahan Kemudahan Oleh Allah S.W Maka Dipada Itu Saya Mengajak Kepada Diri Saya Dan Kawan-kawan Semua Jangan Pernah Meninggalkan Salawat Jangan Pernah Lupa Akan Salawat Jangan Pernah Lupa Dengan Apa Yang Disabdakan Oleh Rasulullah S.A.W Barang Siapa Yang Bersalawat Kepada Aku Kepada Nabi Muhammad S.A.W Satu Kali Maka Allah S.W Akan Membalas Sepuluh Kali Betapa Besar Kepada Nabi Muhammad S.A.W Kita Bersalawat Kepada Nabi Yang Jawab Siapa Yang Membalas Kita Siapa Allah S.W Allah Akbar Maka Banyak Daripada Kisah-kisah Bahwasannya Orang Yang Senantiasa Cinta Kepada Salawat Orang Senantiasa Bersalawat Kepada Baginda Nabi Muhammad S.A.W Maka Matinya Di akhir Khayatnya Khusnul Khatimah Matinya Dalam Keadaan Bersalawat Matinya Dalam Keadaan Sujud Matinya Dalam Keadaan Salat Jum'at Dan lain Sebagainya Sebab Apa Sebab Cinta Kepada Nabi Muhammad S.A.W Dan Rasulullah S.A.W Dan Allah S.W 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 Juga Memberikan Kebahagiaan Di dunia Maupun Juga Di akhiran Maka Daripada Itu Marilah Kita Amalkan Salawat Di Dalam Kehidupan Kita Ya Mungkin Itu Saja Video Kali Ini Wabarakatuh